Ditempatkan di bahunya seperti ini, Feng Hao merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan rambutnya berdiri tegak. Namun, tangan itu seolah-olah telah berakar. Ada kalanya Feng Hao ingin berjuang bebas, tetapi dia tidak mampu. Hal ini menyebabkan senyuman pahit di wajah Feng Hao semakin lebar. Dua pria, yang satu halus dan tampan, yang lain. Glamor, berjalan-dijalan dengan tangan melingkari bahu satu sama lain. Ini memang menarik banyak tatapan aneh. Faktanya, Feng Hao bahkan bisa merasakan banyak tatapan menghina yang menyapu tubuhnya seperti pisau. Namun, Le Tian tidak peduli. Dia sepertinya mengikuti kata hatinya dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia juga tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia menarik Feng Hao dan tiba di suatu tempat. Ada sekelompok istana di sini, dan itu sangat mewah. Kemegahan ilahi mewarnai lingkungan sekitar dengan cerah, dan musik yang indah dapat terdengar dari dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan aroma menggoda menyerang lubang hidungnya. Itu di sini. Bibir Le Tian membentuk senyuman aneh saat dia melepaskan Feng Hao. Di sini. Feng Hao melihat sekeliling dan menemukan ada sebuah pelakat emas tergantung di gerbang istana di depannya. Di atasnya tertulis, Pavilion Angin Musim Semi. Pavilion ini sesuai dengan namanya. Aroma yang keluar dari ujung hidungnya seperti mekarnya seratus bunga, dan Feng Hao tidak bisa menahan nafas. He he, aku yakin kamu pasti ingin datang lagi setelah datang ke sini sekali. Le Tian tersenyum dan menarik Feng Hao yang enggan ke istana bernama Spring Wind Pavilion. Tuan Muda Le Tian. Begitu mereka masuk, seorang wanita cantik melayang dan langsung jatuh ke pelukan Le Tian. Melihat pemandangan di dalam, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di dalam, banyak tawa dan kata-kata menggoda. Apalagi ia melihat banyak pria dan wanita bermain satu sama lain. Tindakan mereka sangat intim, bahkan ada kontak fisik. Mungkinkah ini, negeri romantis? Meskipun Feng Hao belum pernah ke tempat seperti itu, dia pernah mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang ada di dalamnya hampir persis sama dengan rumah bordil yang dirumorkan. Sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras, dan tanpa sadar dia ingin mundur. Jika Joan of Arc dan wanita lainnya mengetahui bahwa dia telah memasuki tempat seperti itu, dia mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Hei, saudaraku, ini bahkan belum dimulai. Kenapa kamu lari? Seolah-olah dia mengira Feng Hao akan berlari, Le Tian mengulurkan tangannya dari sudut yang aneh dan meletakkannya di bahunya. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Tiba-tiba, ekspresi Feng Hao berubah. Meskipun telapak tangan itu tidak memberinya perasaan sangat berat, dia tidak dapat melepaskan diri darinya bagaimanapun caranya, kecuali dia menggunakan kekuatan alam ilusi. Dia merasa telapak tangan ini terhubung dengan langit dan bumi. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sangat sulit baginya untuk membebaskan diri. Jelas sekali bahwa tindakan Le Tian tidak masuk akal dan dia telah menyinggung banyak orang. Namun, kekuatannya sendiri juga sangat menakutkan. Empat kata ini tidak dapat diduga. Meskipun tubuhnya tidak memancarkan aura menakutkan dari para jenius yang dibanggakan dari berbagai klan kuno atau tempat suci tertinggi, semakin banyak aura tersebut, semakin bulu kuduk berdiri. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Jika orang-orang dari generasi tua tidak bergerak, mungkin hanya ada sedikit orang di seluruh wilayah timur yang bisa bersaing dengannya. Bahkan Huang Fu Hu Shuang atau Overlord Sky Sein akan kesulitan mengalahkannya. Kalau tidak, Huang Fu Hu Shuang tidak akan terlalu menoleransi dia. Mengingat kepribadiannya, jika itu orang lain, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu telapak tangan. Hei, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Apa kalian tidak melihat kalau kakakku sedang marah? Le Tian memiliki penampilan seperti Song Yu dan penampilan Pan An. Di rumah bordil ini, dia secara alami disukai oleh para wanita Feng Chen. Dengan satu kalimat darinya, dua wanita mempesona maju dan memegangi Feng Hao. Tubuh mereka yang lembut dan halus bergesekan dengan tubuhnya dari waktu ke waktu, memancarkan godaan diam-diam. Namun, ekspresi Feng Hao tidak berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih menakutkan. Matanya merah dan ada niat membunuh yang menakjubkan muncul di dalamnya. Hal ini menyebabkan kedua wanita itu melepaskan pelukannya dengan bingung dan memandangnya dengan heran. Setiap orang yang memasuki Spring Wind Pavilion tidak menanyakan tentang bunga dan pohon willow. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Feng Hao, jadi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jangan khawatir, nanti akan ada pertunjukan besar. Le Tian tidak berbalik. Dia dengan erat memeluk wanita yang telah memeluknya dan berjalan ke atas. Namun, dalam benak Feng Hao, suaranya tiba-tiba bergema. Perlahan, darah di mata Feng Hao meredah, dan niat membunuh di matanya menghilang. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia masih mengikuti Le Tian ke atas sendirian. Namun, dia tidak membiarkan kedua wanita mempesona itu menemaninya. Di lantai atas, ada pemandangan lain. Itu seperti taman terbuka dengan segala jenis bunga eksotis bermekaran. Mereka tak terhitung banyaknya, berwarna-warni, indah, dan harum. Ini memberi orang perasaan bahwa jumlahnya banyak, tetapi tidak berantakan. Bahkan setiap pohon bunga dan setiap bunga mekar dengan sempurna. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa tempat ini telah didekorasi oleh seorang master terkenal. Di antara bunga-bunga eksotis tersebut, ada beberapa kursi berbentuk batu giyok berwarna putih. Itu sangat tersembunyi, dan ada tanaman merambat yang menutupinya. Pengaturannya sangat indah. Itu memang tempat yang bagus untuk kencan. Ketika mereka sampai di lantai atas, Feng Hao tahu bahwa aroma yang dia cium di pintu bukanlah aroma tubuh seorang wanita, tetapi dari bunga-bunga eksotis tersebut. Selamat datang di pavilion angin musim semi milikku. Seorang wanita muda cantik yang sudah menikah, mengenakan kain muslin merah setipis sayap jangkrik, perlahan berjalan menuju Letian dan Feng Hao. Setiap gerakannya memancarkan aura memikat. Matanya seperti sepasang kait tajam yang dapat membuat jiwa seseorang menjauh. Namun, ketika mereka saling memandang, mata Feng Hao tiba-tiba menyipit. Di dalam hatinya, dia diam-diam mengedarkan seni rahasia pertarungan surga, dan niat bertarung yang mengerikan melonjak di tubuhnya. Meski tidak keluar dari tubuhnya, masih ada lapisan samar aura mendominasi di tubuhnya. Ia menemukan bahwa wanita muda ini tidak sederhana. Sepertinya dia telah mengembangkan semacam metode menawan. Saat mereka saling memandang tadi, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jelas sekali bahwa metode ini luar biasa. Jadi, Saudari Peoni ada di sini. Saat melihatnya, Letian segera melepaskan wanita itu dalam pelukannya. Dia mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam tangan ramping wanita muda yang sudah menikah itu sambil berbicara dengan penuh kasih sayang. Meskipun wanita itu sedikit tidak mau melihat bahwa itu adalah wanita muda itu, dia melirik Letian dan mundur ke lantai pertama. Jelas sekali, wanita muda bernama Peoni ini adalah seseorang dengan status tertentu di Springwind Pavilion. 1522. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Bahkan seorang kultifator pun masih memiliki emosi dan keinginan. Oleh karena itu, tempat-tempat romantis tersebut tentu saja menjadi tempat yang sering mereka kunjungi. Pavilion Angin Musim Semi. Di bawah penjelasan Penatua Fen, Feng Hao akhirnya mengerti tempat seperti apa itu. Di dunia penglai, itu adalah tempat romantis nomor satu. Dari saat dia memasuki pintu dan melihat para wanita, Feng Hao samar-samar bisa melihat bahwa ini jelas bukan tempat romantis yang sederhana. Kalau tidak, negara itu sudah lama dianeksasi oleh kekuatan lain. Terlebih lagi, di dunia penglai, pavilion Angin Musim Semi juga bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi. Benar sekali, meskipun pavilion Angin Musim Semi hanyalah tempat yang romantis, fondasinya lebih menakutkan daripada beberapa keluarga kuno atau beberapa tanah suci. Itu adalah salah satu kekuatan yang sama sekali tidak bisa diprovokasi. Faktanya, di pavilion Angin Musim Semi, tidak banyak kultifator yang kuat, namun pavilion Angin Musim Semi kaya akan keindahan. Dapat dikatakan bahwa pavilion Angin Musim Semi adalah tempat berkumpulnya semua keindahan penglai. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan bisa disebut kecantikan yang tiada taraf. Tentu saja, daya tarik kecantikannya tidak lemah. Bahkan, bisa dikatakan daya tarik mereka paling kuat. Alasan terpentingnya adalah Spring Wind Pavilion berbeda dari tempat romantis lainnya. Para wanita yang menerima tamu di lantai pertama sebenarnya bukan anggota Spring Wind Pavilion. Paling banyak, mereka adalah anggota pavilion luar. Dan, anggota sebenarnya dari Spring Wind Pavilion tidak mau keluar untuk menerima tamu. Tepatnya, setiap orang hanya akan menerima satu tamu seumur hidupnya. Faktanya, di Spring Wind Pavilion, tidak banyak anggota kabinet. Umumnya, mereka dilatih oleh markas besar Spring Wind Pavilion sejak usia dini hingga mereka berusia 16 tahun. Kemudian, mereka akan muncul di berbagai tempat di Spring Wind Pavilion dan memilih mer-right mereka sendiri. Jika mereka tidak dapat menemukan yang cocok, mereka akan kembali ke markas Spring Wind Pavilion pada usia 24 tahun. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, banyak pembudidaya kuat berkumpul di pavilion Angin Musim Semi untuk mendapatkan keindahan yang menakjubkan. Tentu saja anggota kabinet hanya akan muncul di lantai dua dan tidak turun ke lantai satu. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Fen, Feng Hao akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke tingkat kedua. Itu semua berkat letian dia bisa naik ke level ini dan melihat pemandangan di atas sana. Itu karena mereka yang bisa memasuki level kedua harus memiliki status vaksi kelas satu atau lebih tinggi, atau memiliki kekuatan yang menakjubkan. Feng Hao jelas merupakan pengecualian. Meskipun dia tidak lebih lemah dari murid inti dari pasukan kelas satu di dunia penglai, dia tidak memiliki latar belakang. Satu orang. Saat itu, aku hanya menerima undangan Spring Wind Pavilion setelah keluar dari menara seratus klan. Penatua Fen berkata dengan lemah, bukannya tanpa rasa cemburu. Saat itu, dia memiliki potensi yang besar, tetapi dia tidak bisa memasuki level kedua tanpa latar belakang apapun. Dia hanya memperoleh kualifikasi setelah mencapai pinaklasein Rilem. Adapun Feng Hao, dia dengan bodohnya mengikuti Letian, yang datang dari kekuatan misterius, hingga ke lantai dua. Namun, Feng Hao masih tidak peduli. Namun, aura dominan di tubuhnya masih diam-diam menetap. Dia bergumam, tempat yang romantis, sungguh sangat istimewa. Dia akhirnya mengerti mengapa Spring Wind Pavilion begitu kuat. Itu adalah salah satu kekuatan teratas, dan tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasinya. Itu karena hubungannya dengan Spring Wind Pavilion. Priamana yang tidak romantis. Terlebih lagi, ini adalah dunia yang kejam. Bagi banyak orang, harta dan wanita adalah segalanya. Dan Pavilion Angin Musim Semi memiliki wanita yang diinginkan oleh semua kultifator kuat. Tidak peduli apa, Spring Wind Pavilion dapat memberikannya kepada Anda. Ini adalah slogan Spring Wind Pavilion, dan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah status seseorang cukup tinggi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai dua, apalagi meminta apapun. Bakat-bakat muda seperti ini hanya bisa menunggu di lantai dua untuk mendapatkan bantuan dari para wanita cantik. Setelah memahami karakteristik Pavilion Angin Musim Semi, Feng Hao menjadi santai. Di sini, tidak ada yang memaksa Anda untuk memiliki seorang wanita. Selain itu, itu tergantung apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Ku bilang, saudaraku, jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan belum memasuki Spring Wind Pavilion, tempat romantis nomor satu di Penglai. Di sampingnya, Letian sepertinya mengingat Feng Hao setelah mesra dengan wanita bernama Peoni. Dia berbalik dan berkata kepada Feng Hao, yang sedang melihat sekeliling. Kata-katanya penuh ejekan. Cek-cek, pada pandangan pertama, aku tahu kamu adalah seorang fanatik seni bela diri. Sebenarnya, apa bagusnya berkultivasi, membosankan, tidak sebaik bermain-main dengan wanita cantik ini, hehehe. Saat dia berbicara, Letian tanpa malu-malu mencium wajah menawan Peoni. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi nyaman. Seorang playboy. Ini adalah potretnya. Namun, Feng Hao tidak setuju dengan kata-katanya. Memang benar, kultivasi itu membosankan. Apalagi jalan ini penuduri dan gundukan, bahkan mengancam nyawa. Jika memungkinkan, siapa yang mau berkultivasi. Namun, jika seseorang tidak berkultivasi, hidupnya akan menjadi singkat. Terlebih lagi, di dunia di mana yang kuat dihormati, dia akan kehilangan martabatnya sebagai manusia. Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu mengalihkan pandangannya. Dia perlahan berjalan berkeliling, mengagumi bunga-bunga aneh ini. Meskipun bocah lelaki cantik ini adalah seorang playboy, usia dan budidayanya terlihat jelas. Untuk bisa naik ke level ini di usia yang begitu muda, dia pasti telah banyak menderita selama ini. Tidak ada jalan pintas dalam jalur kultivasi. Kecepatan kultivasi bergantung pada persepsi seseorang. Jika seseorang ingin menjaga fisiknya, dia harus melalui proses temper besi dan darah. Oleh karena itu, meskipun itu adalah jalan pintas, itu bukanlah sesuatu yang dapat diambil oleh orang biasa. Misalnya, jika Feng Hao tidak pergi ke Gunung Pencerahan Dao di Akademi Surgawi Umat Manusia, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu hanya dalam satu tahun? Ini benar-benar masalah besar. Di antara bunga-bunga aneh ini, Feng Hao melihat banyak keberadaan yang luar biasa. Dari aura yang mereka keluarkan, mereka tidak lebih lemah dari raja pengobatan. Namun kini, bunga aneh yang bisa menyaingi raja pengobatan ini hanya bisa diletakkan di lantai dua sebagai dekorasi. Seberapa mewahnya ini? Sesampainya di kursi rotan dekat jendela, Feng Hao duduk. Tidak lama kemudian, seorang gadis pelayan cantik datang dan menaruh beberapa buah-buahan dan anggur aneh di atas meja untuknya. Buah-buahan aneh ini juga luar biasa. Jika mereka ditempatkan di dunia primordial atau benua seratus ras, pasti akan terjadi perebutan mereka. Namun, Feng Hao tidak terkejut dengan hal ini. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada pot anggur giok putih seukuran telapak tangan, dan alisnya bergerak-gerak. Mengulurkan tangannya, dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Aroma yang memabukkan segera memenuhi telinga dan hidungnya. 1523 Apakah ini, embun abadi yang mabuk? Aroma memabukkan yang menempel di telinga dan hidungnya membuat jantung Feng Hao berdetak kencang, dan matanya tidak bisa menahan sedikitpun kejutan. Anggur di depannya persis sama dengan embun abadi mabuk yang digunakan Wan Hongwen untuk menghiburnya. Baik aroma maupun warnanya, tidak ada perbedaan sedikitpun. Dengan kata lain, pot anggur kecil di depannya ternyata adalah pot dari embun abadi mabuk dengan kualitas tertinggi. Feng Hao tanpa sadar menghirup udara dingin saat melihat jumlah yang begitu besar. Fondasi pavilion angin musim semi ini memang menakutkan. Belum lagi bunga dan tumbuhan eksotis, mereka bahkan menggunakan drunken immortal deu kelas tertinggi untuk menghibur tamu mereka. Itu sungguh luar biasa sampai-sampai orang awam tidak bisa membayangkannya. Namun, mengambil langkah mundur dan memikirkannya, Feng Hao bisa menerimanya. Lagipula, mereka yang bisa memasuki lantai dua pavilion angin musim semi setidaknya adalah para ahli di puncak level sage atau putra kebanggaan dari pasukan teratas. Jika itu adalah anggur biasa, itu tidak akan terlihat bagus. Meskipun Feng Hao ingin menyingkirkan pot embun abadi mabuk, karena situasinya, dia tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Oleh karena itu, dia mencicipi drunken immortal deu bermutu tinggi dengan ketenangan pikiran. Di sisi lain, Le Tian melirik Feng Hao dari sudut matanya. Setelah bermesraan dengan peoni dalam pelukannya beberapa saat, dia berjalan sendirian dengan seringai di wajahnya dan duduk di hadapan Feng Hao. Kemudian, dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk, seolah-olah dia sedang minum air. Memang benar, dia mungkin meminumnya seolah-olah itu adalah air. Feng Hao akhirnya tahu mengapa kecepatan kultivasi yang terpilih surga ini begitu cepat. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, akan mudah bagi mereka untuk mencapai alam sage agung dalam waktu seratus tahun dengan budidaya semacam ini. Sama seperti di pavilion angin musim semi ini, selama seseorang memenuhi syarat untuk naik ke lantai dua, mereka sebenarnya bisa meminum embun abadi mabuk secara gratis. Itu terlalu berlebihan dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah minum secangkir, Lei Tian mendecakan bibirnya, menatap Feng Hao, meregangkan pinggangnya, bersandar di kursi rotan, dan bertanya, Saudaraku, bagaimana aku harus memanggilmu? Fiuh! Feng Hao menghela napas sedikit, meletakkan cangkir batu giyok di tangannya, dan berkata dengan tenang, api besar. Oh! Sudut mulut Lei Tian membawa sedikit lengkungan jahat dan menawan saat dia menggoda. Saudara Hao benar-benar brilian. Saya telah menghabiskan beberapa tahun di wilayah timur, namun saya masih tidak dapat mendekati Huang Fu Shuang, tetapi Saudara Hao dengan mudah mendekatinya. Perbandingannya menjijikan. Eh! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak secara tidak wajar, tetapi dia mengabaikannya dan menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri sebelum bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Saudara Lei mengundang saya ke sini? Meskipun Spring Wind Pavilion berbeda, dia masih belum terbiasa. Bahkan embun abadi mabuk kelas atas di tangannya tidak terasa semanis yang terakhir kali. Tentu saja itu sesuatu yang besar. Lei Tian merendahkan suaranya secara misterius saat cahaya aneh berkedip di matanya. Sesuatu yang besar. Alice Feng Hao berkedut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Hal besar apa yang bisa terjadi di Spring Wind Pavilion? Dia takut hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai puncak level sein. Memang benar, mereka disukai oleh surga, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Bagi mereka, mencapai puncak level sein hanyalah masalah waktu, dan tidak masalah apakah mereka bekerja keras atau tidak. Bakat dan landasan, dua poin ini sudah cukup. Saudara Hao, jangan meremehkan pavilion angin musim semi. Jika kamu bisa memenangkan hati seorang wanita cantik, berita terbaru tentang penglai akan sampai ke telingamu setiap hari. He he. Lei Tian memiliki senyuman aneh di wajahnya saat dia merendahkan suaranya dan berkata kepadanya. Oh. Tangan Feng Hao yang memegang cangkir giyok berhenti, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Memang benar, pavilion angin musim semi, sebuah tempat romantis yang dapat ditemukan di seluruh dunia penglai, menarik perhatian orang-orang kelas atas dari seluruh dunia. Selama percakapan mereka, beberapa berita secara alami akan diketahui oleh orang-orang di Spring Wind Pavilion. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pergerakan sekecil apapun di dunia penglai tidak dapat luput dari telinga Spring Wind Pavilion. Jika terjadi sesuatu di sana, merekalah yang pertama mengetahuinya. Dan sekarang, Feng Hao sepertinya mengerti mengapa orang-orang yang disukai oleh surga ini sering tinggal di pavilion angin musim semi. Informasi Misalnya, baru saja, wanita bernama Peoni mengiriminya beberapa informasi selama waktu pribadinya bersama Letian. Memikirkannya, dia menatap Letian sambil berpikir. Ia tidak hanya bisa mendapatkan informasi terbaik, namun ia juga bisa mendapatkan wanita cantik. Mengapa tidak? Hehe. Letian terkeke, dan wajahnya yang menawan menunjukkan sentuhan kejahatan. Saudara Hao, tahukah kamu bahwa ada pepatah di dunia penglai? Siapapun yang mendapatkan keindahan pavilion angin musim semi akan mendapatkan kekuatan. Feng Hao tidak berbicara, tapi dia menyesap Drunken Immortal Deo, yang merupakan persetujuan diam-diam. Memang benar, jika dia bisa mendapatkan informasi tentang Spring Wind Pavilion, dia akan berada di atas angin. Terlebih lagi, sekarang dia bisa mendapatkan keindahan pavilion angin musim semi, itu juga semacam pengakuan, pengakuan dari yang kuat. Bagaimanapun, para jenius muda yang dipilih untuk keindahan pavilion angin musim semi pada dasarnya telah mencapai hal-hal besar. Kecuali mereka mati sebelum waktunya, mereka semua bisa disebut sebagai penguasa suatu wilayah. Jadi, Saudara Hao, apakah kamu tergerak? Melihat ekspresi wajahnya, Letian sedikit bangga dan menyipitkan mata ke arahnya. Feng Hao samar-samar menatapnya, meletakkan kembali cangkir batu giok di tangannya di atas meja, dan kemudian berkata dengan dingin, Jika itu saja, maka aku akan pergi. Wanita cantik dan informasi adalah godaan yang tak tertahankan bagi hampir semua talenta muda di dunia penglai, tetapi Feng Hao tidak peduli. Yang dia inginkan sekarang adalah mendapatkan sumber ilahi secepat mungkin. Setelah pergi ke wilayah api surgawi, dia akan menyempurnakan seni penyegelan iblis tertinggi hingga sukses besar, dan kemudian pergi ke menara seratus klan untuk mencapai puncak level orang suci sesegera mungkin. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir. Eh! Melihat Feng Hao, yang sudah berdiri dan tidak memiliki niat bercanda sedikitpun, Letian tertegun saat dia menatapnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi dan menghentikan Feng Hao. Tentu saja tidak. Dia menatap Feng Hao dengan heran, lalu berkata dengan nada hati-hati, Saya tidak tahu apakah saudara Hao pernah mendengarnya, tetapi dua tahun lalu, seseorang memasuki tanah para dewa dan tinggal di sana selama 31 menit. Tentu saja. Feng Hao tidak mengungkapkan ekspresi aneh apapun, dan dia masih sangat tenang. Dia menganggupkan kepalanya, lalu duduk kembali. Sepertinya kakak Hao tidak sepenuhnya mengerti, hehehe. Letian tersenyum lebar sebelum melanjutkan. Setelah kejadian itu, seluruh generasi muda dunia penglai tertarik pada wilayah timur. 1524 Dari kata-kata Letian, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang jenius berkumpul di kota Tripod Timur. Semua ini karena dia. Lebih dari dua tahun yang lalu, dia pernah menuju ke negeri Oracle bersama Liu Chanyan dan tinggal di sana selama 31 menit. Meskipun mereka telah berhasil mengusir para pengejarnya, beritanya telah menyebar, dan itulah sebabnya semua jenius dari berbagai wilayah tertarik ke wilayah timur. Mampu bertahan selama 31 menit di tanah Oracle tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki bakat alami para dewa zaman dahulu. Jika dia mampu mengukir jalannya sendiri, kemungkinan besar keajaiban akan terjadi. Bahkan jika jalan kaisarnya terhalang, dengan bakat alami seperti itu, dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan, dan dia tidak akan terkalahkan bahkan di antara rekan-rekannya. Semua orang dipenglai sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh Gunung Oracle, dan bahkan dua kekuatan besar tidak dapat mengabaikan keberadaan Gunung Oracle. Itu luar biasa, dan semua area terlarang dan area terlarang adalah sampah sebelum Oracle Mountain. Bagaimanapun, kaisar dan yang mulia bisa masuk dan menjelajahi area terlarang dan area terlarang, tapi bahkan yang mulia tidak bisa menginjakan kaki ke Gunung Oracle. Bahkan jika seseorang memperoleh pengakuan dari Oracle Mountain dan masuk, seseorang hanya bisa masuk sekali seumur hidup, dan tidak pernah ada pengecualian. Selalu seperti ini sejak zaman dahulu hingga sekarang. Di masa lalu, lembah dao yang mendalam ingin menjadikan Gunung Oracle sebagai markas mereka, tetapi sesuatu terjadi kemudian, dan lembah dao yang mendalam telah menyerah pada rencana ini. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun atau kekuatan yang berani menargetkan Oracle Mountain. Juga sejak lebih dari dua tahun yang lalu Huang Fu Shuang, Letian, dan berbagai jenius lainnya telah berpindah-pindah ke seluruh wilayah timur, dan mereka melakukan semua ini demi bertemu dengan orang yang telah memasuki Oracle Mountain dan menginginkannya untuk bersaing dengannya. Ini adalah tujuan dari setiap pemuda jenius yang datang ke sini. Lagipula, orang yang memasuki Gunung Oracle ini telah menjadi terkenal di Penglai, dan jika mereka mampu mengalahkannya, maka keuntungan yang akan diberikan kepada mereka tidak hanya sedikit, dan reputasinya orang dan bahkan kekuatan di belakangnya akan mencapai puncaknya. Feng Hao tiba-tiba menyadari. Baru sekarang dia mengerti bahwa bukan karena pesona Huang Fu Shuang yang tiada tarannya dan mampu menarik semua jenius dari berbagai wilayah, tapi itu karena mereka telah datang ke wilayah timur untuk memenangkan keindahan ini. Hanya untuk masalah ini. Feng Hao tidak mengungkapkan sisi kompetitif apapun. Wajahnya tenang dan acu-ta'acu, dan dia tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Dia tidak terlalu peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Apalagi dia menjadi pusat perhatian. Dia tidak sabar untuk bersembunyi, jadi bagaimana dia bisa cukup bodoh untuk mengakuinya. Saudara Hao, jangan bilang kamu tidak ingin bersaing dengannya. Letian menatapnya dengan heran, tatapan bingung di matanya. Dia tidak mengerti, kecantikan tidak bisa menggerakkan hati orang ini. Sekarang dia bahkan tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, apa sebenarnya yang dipedulikan orang ini. Dia sangat penasaran dan ingin mengetahui apa yang dipedulikan Feng Hao. Tidak tertarik. Feng Hao dengan acu-ta'acu berkata sambil menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah yang semakin besar. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk bersandar dan meningkatkan jarak di antara mereka. Ternyata Letian tiba-tiba mendekatinya dan hampir menyentuh tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan dia mengukurnya. Sepasang mata yang akan membuat wanita cemburu dipenuhi rasa ingin tahu, seolah ingin melihat menembus Feng Hao. Karena mereka terlalu dekat, Feng Hao tidak tahu kenapa, tapi karena dia terlalu dekat, dia mencium aroma tubuh yang sangat memabukan dari tubuh Letian. Ditambah dengan wajah cantiknya yang jahat itu, untuk sesaat, dia benar-benar merasa bahwa orang di depannya adalah seorang wanita. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Bagaimana mungkin orang yang sering pergi ke rumah bordil seperti Spring Wind Pavilion bisa menjadi seorang wanita? Cantik! Jika dia berpakaian seperti wanita, tidak ada yang bisa mengenalinya sebagai pria. Sayangnya wajah cantik seperti itu hilang. Aneh, apakah kamu melompat keluar dari celah batu? Jangan bilang kamu tidak punya tujuh emosi dan enam keinginan. Letian duduk kembali. Matanya masih menunjukkan ekspresi aneh saat dia melihat ke arah Feng Hao, yang ekspresinya sedikit tidak wajar. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri saat dia melakukannya. Saudara Le, mengapa kamu memanggilku masuk? Feng Hao menahan emosi di dalam hatinya dan memasang ekspresi tenang. Dia tidak panik, dan nadanya acuh tak acuh. Sepertinya dia akan pergi jika dia tidak langsung ke pokok permasalahan. Faktanya, bisa makan buah-buahan aneh, meminum Drunken Immortal Deo, dan mengagumi keindahan tiada taraf bukanlah hal yang buruk. Yang paling penting adalah orang-orang di sekitarnya tidak benar. Diolo ini adalah orang yang suka membuat masalah. Dia mampu menyinggung perasaannya, tetapi Feng Hao tidak berani melakukannya. Jika para jenius dari negara-negara besar melihatnya berjalan bersama Letian, apa yang akan dia lakukan jika mereka menaruh dendam padanya? Aduh, aku tidak menyangka kakak Hao begitu riang. Agaknya, gurumu pasti ahli dunia lain. Itu sebabnya dia bisa mengajarkan bakat seperti kakak Hao. Akhirnya, setelah sekian lama bergaul dengannya, Feng Hao mendengar kalimat yang terdengar seperti orang normal. Namun, dia tidak setuju dengan kalimat tersebut. Tua itu pastinya seorang playboy. Dari kata-katanya, sepertinya dia memiliki hubungan yang penuh gairah dengan kecantikan tiada taraf di Spring Wind Pavilion. Bajingan, apakah tuanmu orang seperti itu? Aku melakukan ini demi Istana Kaisar. Aku ingin mendapatkan lebih banyak informasi, mengerti. Penatua Fen sepertinya sudah menebak apa yang dia pikirkan. Dia meraung dalam pikirannya seolah dia dihina. Informasi. Feng Hao memandangnya dengan jijik. Apa gunanya informasi di dunia penglai bagi Istana Kaisar? Bahkan jika ada harta karun, Istana Kaisar atau umat manusia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya di dunia penglai. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang masa lalu Penatua Fen, dia yakin bahwa dia adalah seorang playboy yang bergaul dengan wanita. Apalagi yang dia katakan adalah Spring Wind Pavilion mengundangnya untuk bergabung, tapi itu mungkin tidak benar. Mungkin, bajingan tua itulah yang berjuang untuk masuk. Yah, karena Saudara Hao tidak tertarik pada orang itu, maka satu tahun yang lalu, Tanah Suci Tuan membuat langkah besar untuk memburu orang tertentu. Tahukah kamu tentang hal itu? Letian menghela nafas dengan sikap agak kalah sebelum secara misterius berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Tentu saja saya tahu. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menatapnya. Saudara Hao, tahukah kamu mengapa Tanah Suci Tuan mengambil langkah besar untuk memburunya? Letian menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao dengan ekspresi yang seolah berkata, cepat dan minta bantuanku. Tidak tertarik. Feng Hao memberinya tatapan menghina dan menyesap drunken imortal deu lagi. Jika dia tidak meminumnya, itu akan sia-sia. Eh. Rahang Letian ternganga saat dia menatapnya dengan kaget. Matanya yang hitam pekat dipenuhi keheranan saat dia berkata, mungkinkah kamu seorang tukang batu? 1525 Di dunia ini, siapa yang tidak punya emosi dan keinginan? Siapa yang tidak mengejar ketenaran dan kekayaan? Terlalu sedikit orang yang benar-benar bisa melepaskan hal-hal ini. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Bahkan dua kekuatan besar di dunia pengelai yang tersembunyi di luar dunia akan tetap keluar jika ada benda suci yang mereka minati. Dan sekarang, Letian mengatakan bahwa tanah suci penguasa langit sedang mendekati orang tertentu dengan meriah. Ini tentu saja berarti bahwa orang tersebut memiliki harta ilahi yang menakjubkan. Jika tidak, tanah suci penguasa langit tidak akan mengambil risiko kehilangan hati rakyatnya dengan menutup seluruh wilayah dan tidak membiarkan satu orang pun melarikan diri. Dia tidak menyukai keindahan, dia juga tidak mengejar ketenaran dan kekayaan. Bahkan sekarang, dia tidak tertarik pada harta karun ilahi. Hal ini membuat Letian sedikit tercengang. Dia awalnya mengira orang seperti itu pasti tidak ada di dunia ini. Namun, pada tahun kedua setelah dia keluar, dia bertemu dengan orang seperti itu. Apalagi orang itu berada tepat di depannya. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan perasaan tertarik di hatinya. Bukan karena dia tidak memiliki emosi dan keinginan, juga bukan karena dia tidak menyukai harta ilahi. Hanya saja orang ini adalah dirinya sendiri. Namun, dia juga tidak bisa menahan nafas lega. Tampaknya meskipun kemampuan Letian aneh, dia masih tidak bisa melihat kebenaran di otaknya. Dengan kata lain, dia tidak tahu bahwa dialah yang mengambil rumah abadi. Namun, teknik matanya masih mengejutkan Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa dia dapat melihat kebenaran dari segalanya. Dia bahkan bisa melihat apa yang ada di dalam ring. Apalagi yang tidak bisa dia lihat. Jadi, kamu tidak tertarik dengan apa yang terjadi di area penambangan di Tanah Suci Tuan Langit. Letian bersandar di kursi rotan, merasa sedikit putus asa. Dia masih tidak mau menyerah. Area penambangan. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Lalu, dia mengangguk. Makhluk aneh yang ada di area penambangan dan pria berbaju abu-abu yang mengambil makhluk tersebut kini menjadi topik perbincangan hangat di kota Dongding. Namun, Feng Hao punya banyak hal yang harus ditangani. Ada juga ancaman dari Prefektur Nandou. Dia tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal yang berantakan ini. Bahkan jika sesuatu terjadi di area pertambangan di masa depan, kekuatan dunia penglai akan ada untuk menanganinya. Bahkan jika dia bergabung dengan seluruh umat manusia, apa yang bisa dia lakukan? Jadi, meskipun dia tahu, lebih baik tidak mengetahuinya. Karena dikabarkan bahwa umat manusia diciptakan oleh Dewi Kuno Nuwa, salah satu dari tiga Dewa Kuno, mengapa umat manusia begitu pengecut? Apa yang coba dibuktikan oleh Dewi Kuno Nuwa dengan menciptakan umat manusia? Apa niatnya? Umat manusia, atau bahkan seluruh benua seratus ras, tidak pernah menghasilkan satupun penguasa. Alam budidaya tertinggi adalah Tuhan. Sepertinya mereka tidak bisa menembus batas itu dan menyatu dengan jalannya. Pada saat ini, sebuah pertanyaan terlintas di benak Feng Hao. Mengapa ada orang di dunia penglai yang mampu menembus tahap supremasi, dan bagaimana orang-orang di dunia penglai terbentuk? Astaga, kamu manusia batu, kamu pasti manusia batu. Le Tian menamparkan keningnya dan berteriak putus asa. Dia bahkan tidak punya rasa ingin tahu. Dia merasa seperti menjadi gila. Seolah-olah dia ingin membelah hati Feng Hao dan melihat apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia ingin melihat apakah ada hal lain yang dia pedulikan. Oh benar. Tiba-tiba, dia berdiri sementara matanya yang hitam pekat mengalir dengan cahaya berkilau, dan dia berbicara kepada Feng Hao dengan suara rendah. Huang Fu tak tertandingi. Iya. Feng Hao menatapnya dengan bingung. He he. Melihat bahwa dia akhirnya menarik perhatian Ye Fu Tian, Le Tian tertawa kecil dan duduk. Dia berkata secara misterius, Saudara Hao, apakah menurutmu Huang Fu Ushuang berasal dari klan Huang Fu? Apa maksudmu? Feng Hao masih bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Le Tian. Huang Fu Ushuang lahir dua tahun lalu, tetapi seseorang melihatnya datang dari wilayah barat. Saudara Hao, bukankah menurut Anda ada beberapa hal yang tidak diketahui orang? Le Tian berkata dengan sabar, suaranya sangat rendah sehingga hanya Feng Hao yang bisa mendengarnya. Namun, karena hal inilah keduanya menjadi sangat dekat satu sama lain. Dari samping, sepertinya keduanya saling bergesekan dengan erat. Wilayah barat. Feng Hao tertegun sementara sedikit kebingungan muncul di matanya. Pengelai sangat luas, luasnya tak terbatas, dan wilayahnya tidak kalah dengan seratus ras benua. Di sisi lain, terdapat jarak yang sangat jauh antara wilayah timur dan wilayah barat. Secara logika, bagaimana klan Huang Fu yang tinggal di wilayah timur mengirim murid intinya ke wilayah barat untuk menenangkan diri. Ini tidak masuk akal. Wilayah timur juga sama luasnya, dan terdapat banyak tempat berbahaya. Apalagi ada gunung seperti Oracle Mountain yang tidak kalah dengan daerah lain. Namun berdasarkan nada bicara Le Tian, itu menunjukkan bahwa Huang Fu Wushuang pertama kali muncul di wilayah barat. Dengan kata lain, dia dibesarkan di wilayah barat. Mungkinkah dia putri tidak sah dari tokoh besar di klan Huang Fu? Feng Hao sedikit bingung. Jika dia adalah anak perempuan tidak sah, lalu bagaimana mungkin dia bisa menikmati pengasuhan terbesar dari klan Huang Fu? Terlebih lagi, dia bahkan tidak berada di klan Huang Fu. Jadi, Feng Hao memutuskan bahwa kemungkinan besar Huang Fu Wushuang bukan anggota klan Huang Fu. Mata Feng Hao sedikit menyipit sementara tatapannya sedikit berkedip. Karena Huang Fu Wushuang bukan anggota klan Huang Fu, namun dia dapat menggunakan nama klan Huang Fu di wilayah timur dan bahkan menikmati perlindungan klan Huang Fu. Hal ini sangatlah kontradiktif. Sebagai kekuatan tertinggi di penglai, bagaimana klan Huang Fu mengizinkan orang luar menggunakan nama mereka? Apa hubungannya denganku? Setelah merenung sejenak, Feng Hao mengangkat kepalanya dan mengangkat alisnya. Kata-katanya menyebabkan senyuman sedikit puas di sudut mulut Le Tian membeku. Saudara Hao, mungkinkah kamu tidak ingin mengetahui identitas asli Huang Fu Wushuang? Le Tian membuka matanya lebar-lebar, dan dia masih menolak menyerah. Saya tidak tertarik. Balasan acu-ta'acu Feng Hao menyebabkan Le Tian hancur. Dia menatap kosong ke arah Feng Hao dan membuka dan menutup mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pada akhirnya, dia duduk di kursi rotan dengan ekspresi kalah dan tidak bergerak sedikitpun. Dia awalnya berpikir bahwa sesuatu yang indah telah terjadi antara Feng Hao dan Huang Fu Wushuang, tetapi sekarang sepertinya hal itu belum berkembang ke langkah terakhir. Jika tidak, berdasarkan pemahamannya tentang Huang Fu Wushuang, Huang Fu Wushuang tidak akan melepaskan Feng Hao begitu saja, bahkan jika itu terjadi di kota Tripod Timur. Sayang sekali. Setelah sekian lama, dia akhirnya melontarkan dua kata dan bergumam, Pantas saja aku melihat dia masih perawan, saat dia berbicara, dia menatap Feng Hao dengan aneh. Mungkinkah kamu diam-diam mengambilnya saat dia sedang mandi? Mendengar ini, sudut mulut Feng Hao sedikit berkedut, dan dia hampir memuntahkan embun abadi mabuk yang sudah ada di mulutnya. Dia benar-benar bisa melihat apa yang ada di dalam ring. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Untungnya, Penatua Fen sudah bersembunyi di dahinya. Kalau tidak, dia akan bisa melihatnya. 1526 Misalnya, Huang Fu Wushuang, Overlord Skysen, dan bahkan Letian. Orang jenius pada level ini pada dasarnya tidak akan muncul di mana-mana. Bagaimanapun, mereka mewakili fondasi kekuatan tertinggi dan puncak generasi muda. Meskipun mereka berfungsi sebagai pencegah sampai batas tertentu, mereka tidak memiliki rasa misteri. Bagaimanapun, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Feng Hao merasakan sakit kepala. Keributannya yang tidak disengaja bagaikan batu yang menimbulkan ribuan gelombang, menyebabkan dunia penglai tidak lagi damai. Sekarang, karena kemunculan para jenius ini, mereka telah menarik perhatian semua kekuatan. Jika dia berselisih dengan mereka, pasti tidak akan ada perdamaian di masa depan. Pahit Sebelum kekuatan utama dunia penglai, apakah ras manusia itu? Bagi mereka, menghancurkan ras manusia adalah hal yang mudah. Perlu dicatat bahwa ini adalah kekuatan yang setara dengan organisasi abadi. Rasa berat yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Feng Hao. Dia sudah menaruh dendam pada Huang Fu Shuang. Jika tersiar kabar bahwa dia berasal dari ras manusia di masa depan, Huang Fu Shuang bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Pengejarnya mungkin akan menimbulkan masalah bagi ras manusia. Pada saat itu, ras yang menyimpan dendam terhadap ras manusia akan berdatangan. Ini adalah kekhawatiran yang tersembunyi. Jika dia ingin membuat orang-orang ini tidak berani bertindak melawan ras manusia, dia harus menggunakan cara yang luar biasa untuk menghalangi mereka. Dewa Ketiadaan, Dewa Asura, dan Raja Hades, ketiga Dewa-Dewa mewakili puncak ras manusia. Mereka belum pernah bertemu tandingannya di dunia ini, dan mereka belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Meski pada akhirnya mereka tidak menjadi supremes, mereka tetap mengukir nama untuk diri mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa keseluruhan kekuatan ras manusia berada di peringkat ketujuh di antara ratusan ras. Ini semua karena ketiga Dewa-Dewa. Ketiganya mendukung seluruh ras manusia. Jelas sekali betapa luar biasanya mereka. Namun, sejak mereka menghilang, tidak ada penerus yang muncul, sehingga ras manusia menjadi semakin pengecut. Jika tidak, dengan keberadaan tiga Dewa-Dewa, selama tidak ada yang tertinggi di dunia, tidak ada yang bisa menindas atau mempermalukan ras manusia. Tuan, mengapa tidak ada seorang pun di benua seratus ras yang dapat menerobos ke alam tertinggi? Feng Hao bingung ketika dia bertanya pada Penatua Feng dalam pikirannya. Secara logika, di benua seratus ras, berbagai tubuh Dewa dan tubuh suci semuanya adalah eksistensi yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Mereka adalah eksistensi tak terkalahkan yang bisa meremehkan dunia, tapi sayangnya, mereka sepertinya terbelenggu oleh dunia. Mereka hanya bisa mencapai puncak Kaisar Beladiri paling banyak, tidak bisa maju lebih jauh. Itu sebabnya mereka tunduk pada orang lain. Mendesah. Desahan Penatua Feng terdengar di benaknya. Itu dipenuhi dengan perubahan waktu saat dia perlahan berkata, karena dikabarkan bahwa ratusan ras dari seratus ras benua semuanya diciptakan oleh tiga Dewa Kuno di zaman primordial. Itu sebabnya mereka tidak dapat menembus belenggu ini. Ini seperti kutukan. Saat itu, ada banyak guru ilahi yang memandang rendah dunia dan mengamuk di empat wilayah, namun pada akhirnya, mereka tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, meninggalkan banyak penyesalan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Dewa Ketiadaan, Sejak surga melahirkanku, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Sejak surga melahirkanku, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Mata Feng Hao dipenuhi kebingungan. Dengan keadaannya saat ini, dia tidak dapat memahami arti kata-kata itu. Tetapi guru, mengapa penguasa muncul di dunia pengelai? Mungkinkah guru ilahi dari benua seratus ras lebih rendah dari mereka? Dia sangat bingung tentang hal ini, apalagi sekarang berbagai ras besar di benua seratus ras sedang mengalami penurunan. Berbagai tubuh Dewa Puncak tidak lebih dari sekejap, dengan cepat lewat. Namun, faksi di dunia pengelai berbeda. Misalnya, klan Huang Fu, yang merupakan keturunan penguasa, mengandalkan fondasi yang ditinggalkan penguasa untuk mempertahankan statusnya sebagai hegemon. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, karena kekuatan seorang penguasa dapat mengguncang seluruh generasi dan meninggalkan banyak legenda. Mereka terlalu kuat dan tidak dapat ditandingi. Masuk akal ketika dia memikirkannya. Saat itu, berbagai guru ilahi begitu kuat sehingga mereka bisa menyapu seluruh dunia. Namun, mereka masih berada di bawah penguasa. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya para penguasa. Bahkan sekarang, pencegahan yang mereka lakukan masih sulit untuk dilupakan dan sangat ditakuti. Bukan itu. Suara Penatua Fen juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Di dunia ini, ada perbedaan antara bawaan dan didapat, sama seperti senjata. Ratusan ras diciptakan oleh tiga dewa kuno, jadi mereka bisa dianggap didapat. Namun, makhluk hidup di dunia pengelai berbeda. Mereka adalah lahir dari bawaan dan lahir dari yuan ki dunia. Itu sebabnya mereka mampu mencapai tingkat yang sama dengan dao agung dunia. Tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, bentuk akhirnya, yang juga merupakan bentuk terkuatnya, adalah bentuk manusia. Seolah-olah ia lahir dari kehendak dunia. Hanya dengan wujud manusia ia dapat memahami dunia dengan lebih baik. Dari penjelasan Penatua Fen, Feng Hao mengetahui bahwa dunia pengelai lahir karena keberadaan tanah evolusi ilahi. Itu juga karena tanah evolusi ilahi sehingga yuan ki di dunia begitu padat sehingga melahirkan banyak makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah penduduk asli dunia pengelai saat ini. Tuan, mungkinkah bentuk kehidupan yang diperoleh benar-benar tidak dapat mencapai level itu? Hati Feng Hao diselimuti lapisan kabut saat dia bertanya lagi. Aku tidak tahu. Setelah waktu yang lama, Penatua Fen perlahan berkata, semua orang bijak kuno menempuh jalan ini, tetapi tidak satupun dari mereka mampu menembus belenggu dan naik ke alam berdaulat. Feng Hao mengerutkan alisnya dan tidak melanjutkan bertanya. Memang benar, jika jalan ini benar-benar dapat dilalui, mengapa tidak ada satupun guru ilahi yang dapat menjelajahi dunia menjadi penguasa? Nama seorang penguasa akan tercatat dalam sejarah, dan satu nama saja bisa menghancurkan seluruh generasi. Meskipun Divine Master dari berbagai klan kuat, mereka hanya dikenal oleh satu klan. Pencegahan mereka terbatas pada generasi itu, dan mereka tidak ditakuti oleh generasi lain. Namun, penguasa berbeda. Tidak ada yang berani memprovokasi keturunan penguasa. Dunia saat ini berbeda dengan era mitologi. Semua tahu yang ekstrim terbelenggu, dan tak seorang pun bisa naik ke alam berdaulat kecuali mereka menciptakan jalur baru. Oleh karena itu, selama kamu bisa menjadi penguasa, kamu bisa menjadi penguasa di dunia ini. Merasakan suasana hatinya yang suram, Penatua Fen menghiburnya lagi. Kultivasi adalah tentang keabadian. Namun, sejak zaman kuno, siapakah yang abadi? Siapa yang bisa mencapai keabadian? Bahkan penguasa pun telah layu, apalagi penguasa. Jika mereka ingin mencapai keabadian, mereka harus menjadi dewa. Mungkin yang abadi tidak ada. Itu adalah fantasi di hati semua makhluk hidup. Mereka tinggi dan perkasa, memandang rendah semua makhluk hidup, dan hidup selamanya. Jika ada dewa, mengapa tidak ada satupun yang terlihat di dunia ini? Le Tian, yang berada di samping, melihat Feng Hao telah menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa sedikit bosan dan minum sendiri. Namun, dia terus melirik Feng Hao dari sudut matanya, seolah ingin melihat sesuatu. Langit sudah gelap. Saat ini, banyak anak muda jenius yang naik ke lantai dua. Masing-masing dari mereka tampan dan memiliki penampilan yang mengesankan. Masing-masing dari mereka seperti anak dewa atau keturunan abadi. Tidak lama kemudian, lantai dua yang semula sepi tiba-tiba menjadi ramai. 1527 Lantai dua paviliun angin musim semi lebih mirip surga daripada bangunan. Ada bunga dan rumputan eksotis, dan kupu-kupu beterbangan di udara. Dalam kegelapan, ada cahaya yang berkilauan. Meski sudah malam, namun cuaca masih seterang siang hari. Saat ini, lebih banyak orang yang datang ke lantai dua. Masing-masing dari mereka memiliki status yang tinggi, dan kebanyakan dari mereka adalah talenta muda dari berbagai tempat. Feng Hao diam-diam melirik mereka dari sudut matanya dan menemukan bahwa sebagian besar pemuda berusia 20-an atau 30-an ini telah mencapai alam suci agung. Hanya sedikit dari mereka yang berada di alam mortal sein. Terlebih lagi, wilayah mereka tidak rendah. Mereka semua telah mencapai puncaknya dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi orang suci agung. Ini mengejutkannya. Murid inti dari faksi dunia penglai memang luar biasa. Jika pencapaian seperti itu ditempatkan di benua seratus ras, itu akan mengejutkan suatu wilayah. Tapi sekali lagi, bahkan di dunia penglai, mereka semua terkenal untuk sementara waktu. Mereka adalah murid inti dari kekuatan teratas, atau setidaknya kekuatan teratas. Jika mereka tidak kuat, bagaimana mereka bisa menekan pahlawan lainnya di masa depan? Feng Hao menemukannya, jadi mereka secara alami juga melihat Feng Hao. Namun karena Letian, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Letian bukanlah orang lain. Jika seseorang berani bersikap kejam di hadapannya, dia tidak akan ragu. Selama tidak ada yang terbunuh, pada dasarnya tidak ada yang berani menyentuhnya. Kalau generasi muda berkompetisi, asalkan tidak terlalu berlebihan, generasi tua tidak akan ikut campur. Lagi pula, jika ada yang ikut campur, bukankah generasi muda tidak cukup baik? Oleh karena itu, jika skill seseorang tidak sebaik orang lain, lebih baik bersikap low profile. Penting juga untuk mengetahui batasan diri sendiri. Pepohonan indah rimbun, batu-batu aneh ditata, dan musik merdu dimainkan. Di tengah bangunan mirip surga ini, terdapat sebuah ruang terbuka. Bunga-bunga aneh bermekaran di sana, dan kupu-kupu berwarna-warni menari. Tampaknya ini adalah panggung yang disiapkan untuk seseorang. Feng Hao awalnya ingin pergi, tapi Le Tian tidak mengizinkannya. Dia berulang kali menghentikannya, meninggalkan Feng Hao tak berdaya. Dia hanya bisa duduk dan minum sendiri, mendengarkan ke segala arah. Aku tidak tahu apakah Spring Win akan muncul kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Kudengar Nona Chun Chun datang ke wilayah timur setahun yang lalu dan muncul beberapa kali. Kini setelah lelang skala besar 10 tahun rumah Lelang Xuan Ling sudah dekat, Nona Chun Chun akan muncul. Rumor mengatakan bahwa Lady Spring Spring adalah wanita tercantuk di Spring Win Pavilion, sebanding dengan Huang Fu Wushuang dari keluarga Huang Fu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Semua diskusi di sekitarnya berkisar pada satu orang. Mata banyak orang dipenuhi dengan cahaya yang membakar. Musim semi. Itu adalah nama biasa, tapi dia dikenal sebagai wanita tercantuk di Spring Win Pavilion. Bisa dilihat betapa cantiknya dia. Feng Hao pernah bertemu Huang Fu Wushuang sebelumnya. Meskipun ada permusuhan di antara mereka, dia harus mengakui bahwa Huang Fu Wushuang adalah kecantikan yang mutlak, dan bahkan Joan of Arc dan yang lainnya sedikit lebih rendah darinya dalam hal penampilan. Hanya wanita berpakaian putih yang muncul di surga Xuan Ming yang bisa menandinginya. Dan di rumah bordil nomor satu di Penglai, sebenarnya ada seorang wanita cantik. Terlihat bahwa pavilion angin musim semi tidaklah sederhana. Tidak peduli apapun keindahannya, itu bisa dikembangkan. Malam semakin gelap, dan lantai dua juga dipenuhi tamu. Hampir tidak ada kursi yang kosong. Karena dia berada di dekat jendela, Feng Hao dapat melihat bahwa meskipun dia berada di luar, masih banyak orang yang melihat ke dalam. Sepertinya mereka semua ingin melihat betapa cantiknya Miss Spring Win yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Spring Win Pavilion. Dalam hal ini, Feng Hao tidak terlalu tertarik. Ditatap terus-menerus oleh para jenius itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia masih belum terbiasa dengan penampilan setinggi itu. Angin musim semi telah tiba. Suara yang jernih, seperti nyanyian Oriole, tiba-tiba terdengar, menyebabkan pemandangan yang awalnya agak bising tiba-tiba menjadi sunyi. Semburan musik yang indah datang, lembut dan samar-samar melayang, memabukkan semua orang di tempat itu. Itu seperti musik surgawi dari surga ke-9, menggerakkan pikiran dan membersihkan jiwa. Angin musim semi telah tiba. Banyak seruan kejutan terdengar di tempat kejadian, bahkan di luar Spring Win Pavilion. Mereka semua sangat bersemangat. Nama Spring sudah dikenal sejak lama, namun jarang muncul. Sejauh ini, dia baru tampil dua kali. Pertama kali di markas Spring Win Pavilion, yang berada di wilayah tengah penglai. Kedua kalinya terjadi hampir dua tahun lalu, setelah berita tentang seseorang memasuki tanah evolusi ilahi menyebar. Dia pernah muncul di wilayah timur, dan konon dia ingin bertemu dengan orang misterius itu. Namun, orang tersebut mengabaikan keindahannya dan tidak muncul, yang membuat orang menghela nafas lama. Dia benar-benar muncul. Jika itu masalahnya, murid inti dari pasukan teratas mungkin akan bertarung lagi. Sayang sekali kecantikan seperti itu benar-benar muncul di rumah bordil. Aku tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihat keindahan nomor satu di Spring Win Pavilion. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Banyak suara diskusi menyebar di luar Spring Win Pavilion. Angin musim semi. Sebuah suara yang terdengar seperti suara alam terdengar. Musim semi yang banyak dirumorkan akhirnya muncul. Dia seperti Dewi Bulan, halus dan seperti dunia lain di bawah sinar bulan. Pakaian putihnya berkibar saat dia turun dari langit dan perlahan mendarat di ruang terbuka di tengah, dikelilingi oleh bunga. Gaun seputih saljunya berkibar lembut tertiup angin, memperlihatkan sosok sempurnanya dengan cara yang memukau. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah ada kerudung putih yang menutupi wajah cantiknya, menutupi wajah cantiknya yang sangat cantik. Namun, orang-orang di lantai dua semuanya adalah orang-orang luar biasa. Mereka secara alami mengembangkan teknik mata yang tiada taranya, sehingga mereka bisa melihat wajah cantik di balik tabir. Hanya saja mereka takut menyinggung kecantikannya, jadi tidak ada yang berani melakukannya. Dia seperti mutiara yang memancarkan awan, luar biasa indahnya. Tulangnya seperti batu giyok, dan wajahnya hampir sempurna. Tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Hati Feng Hao juga tergerak. Wanita bernama Spring ini sungguh sangat cantik, sebanding dengan Huang Fu Shuang. Tidak ada cacat yang ditemukan. Dia baru berusia sekitar 20 tahun. Tubuhnya halus dan ramping, seolah-olah dia diukir dengan hati-hati dari batu giyok. Kulitnya seperti salju, dan temperamennya lembut. Dia membuat orang merasa segar seperti angin musim semi. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sama mengharukannya seperti Spring. Ini pasti musim semi. Aku sudah lama mendengar bahwa penampilannya tak tertandingi. Dia adalah kecantikan nomor satu di pavilion angin musim semi. Sayang sekali. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terlihat sangat menyesal. Meskipun keindahan pavilion angin musim semi ini hanya akan mengikuti satu orang dalam hidupnya, dia tetap tidak bisa menghilangkan reputasinya sebagai rumah bordil, yang bukan merupakan noda kecil pada reputasinya. Namun, keindahan tiada taraf dari Spring Wind Pavilion sama sekali tidak terlihat seperti Feng Chen. Dia cerdas, lembut, dan memiliki tubuh batu giyok es. Dia tampak seperti dunia lain dan suci, terutama menarik. Di lantai dua Spring Wind Pavilion, seorang wanita berpakaian putih diam-diam berdiri di tengah-tengah bunga yang subur. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri surgawi dari Istana Bulan. Dia adalah orang yang luar biasa. Keindahan surgawi sebenarnya datang dari rumah bordil seperti Spring Wind Pavilion. Ini merupakan kontras yang sangat kuat. Para pemuda di luar Spring Wind Pavilion merasa itu sangat disayangkan, tetapi para talenta muda di lantai dua penuh semangat. Mereka mengungkapkan sisi maskulin mereka untuk memenangkan hati si cantik. Ini adalah wanita yang tidak kalah dengan Huang Fu Shuang. Siapa yang tidak ingin memenangkan hatinya? Selain itu, setelah memenangkan peri cantik ini, mereka juga dapat memperoleh informasi tentang Pavilion Angin Musim Semi. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Ekspresi Feng Hao sangat tenang. Dia diam-diam menatap Spring, yang berdiri di tengah petak bunga. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa wanita ini memiliki temperamen seperti pegas. Dia mengira ini mungkin karena penampilannya. Oleh karena itu, Pavilion Angin Musim Semi telah membudidayakannya sejak dia masih kecil. Oleh karena itu, ada beberapa kekurangan pada temperamen alaminya. Namun, jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Karena dia sangat cantik, semua orang menatap penampilannya. Siapa yang akan memperhatikan detail ini? Tentu saja, itu metode yang bagus. Cahaya aneh muncul di mata Feng Hao. Pavilion Angin Musim Semi memupuk segala jenis keindahan yang menakjubkan dan memperkuat dirinya. Pada saat yang sama, ia terkait erat dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Lambat laun, ia menjadi salah satu kekuatan utama di dunia penglai. Harus dikatakan bahwa pendiri Spring Wind Pavilion memang sangat pintar dan cakep. Untuk bisa mengembangkan rumah bordil hingga saat ini, dia memang orang yang berkemampuan besar. Sekarang, di dunia penglai, siapa yang berani memprovokasi Pavilion Angin Musim Semi? Oleh karena itu, meskipun Pavilion Angin Musim Semi masih berupa rumah bordil, namun secara tidak kasat mata Pavilion ini telah menjadi kekuatan menakutkan yang meliputi seluruh dunia penglai. Adapun apakah Spring Wind Pavilion akan menjadi kekuatan besar atau tidak, tidak perlu khawatir. Pertama, reputasinya tidak bagus. Kedua, meskipun Pavilion Angin Musim Semi memiliki koneksi seperti itu, namun Pavilion Angin Musim Semi tidak memiliki modal untuk menjadi kekuatan besar. Kita harus tahu bahwa warisan dari kekuatan-kekuatan top tidak terbayangkan. Misalnya, Klan Huang Fu memiliki warisan makhluk tertinggi. Sekalipun Pavilion Angin Musim Semi mempunyai jaringan yang luas, tetap saja tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu, meskipun Spring Wind Pavilion telah berkembang hingga saat ini, namun tetap tidak berani sombong. Sikapnya sangat rendah, dan lantai pertama selalu terbuka untuk orang biasa. Ini juga merupakan alasan mengapa kekuatan-kekuatan besar ini dapat menoleransi keberadaan Pavilion Angin Musim Semi. He he. Ketika tawa aneh itu terdengar, Feng Hao memulihkan akalnya. Ketika dia melihat Letian menatapnya dengan senyuman nakal, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Katakan sejujurnya, apakah kamu menyukai Springle? Letian mendekat dan menatap langsung ke mata Feng Hao. Baru saja, dia melihat Feng Hao menatap Spring dengan linglung untuk waktu yang lama. He he. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjelaskan. Dia mengambil cangkir giok di atas meja dan menyesapnya. Meskipun gadis Musim Semi menakjubkan, dibandingkan dengan Huang Fu Ushuang, dia beberapa tingkat lebih buruk. Dari segi penampilan, Huang Fu Ushuang tidak kalah dengan Springle, dan dari segi temperamen, dia jauh lebih baik dari Springle. Dia terlahir seperti malaikat suci, tapi juga seperti penyihir. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menahan godaannya? Meskipun para wanita di pavilion angin musim semi-cantik, mereka hanyalah mainan bagi para elit muda ini. Beberapa hal menakjubkan bisa terjadi pada mereka, tapi siapa yang bisa menghilangkannya? Faktanya, banyak orang yang datang ke Spring Wind Pavilion hanya untuk mendapatkan informasi tentangnya. Tapi Feng Hao bahkan bisa menahan godaan Huang Fu Ushuang dan melepaskan kesempatan seperti itu, apalagi musim semi ini di rumah bordil. Anda, Letian menatapnya dengan tercengang dan terdiam beberapa saat. Untuk sesaat, dia ragu apakah Feng Hao itu laki-laki atau bukan. Saudara Hao, katakan sejujurnya, apakah Anda tidak mampu dalam aspek itu? Saya kenal seorang pertapa yang ahli dalam mengobati penyakit kronis semacam ini. Saya jamin setelah melihatnya hari ini, Anda akan bisa mendapatkan kembali kejantanan Anda besok. Puff! Feng Hao memegang setegup embun abadi mabuk di mulutnya. Karena kata-katanya, dia langsung meludahkan setegup drunken imortal dew kelas atas. Untungnya, Letian bereaksi dengan cepat, kalau tidak dia akan disemprotkan ke seluruh wajahnya. Kelainan tersebut menarik perhatian sebagian orang. Bahkan Spring, yang berada di tengah petak bunga, melirik ke arahnya. Beberapa orang tidak jauh dari sana mendengar kata-kata Letian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Feng Hao dengan aneh. Pada akhirnya, sudut mulut mereka menunjukkan senyuman puas. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang yang berada di rumah lelang Suanling. Saat itu, Huang Fu Ushuang menunjukkan permusuhan terhadap Feng Hao, yang membuat mereka sangat tidak senang. Namun kini, mereka merasa lega. Seseorang yang mempunyai masalah pada aspek itu bukanlah suatu masalah. Merasakan tatapan aneh di sekelilingnya, wajah Feng Hao berubah menjadi hijau. Aspek ini adalah yang paling tabu bagi siapapun. Terlebih lagi, sekarang Letian, yang bermulut besar ini, mengatakannya di depan umum, begitu berita ini menyebar, wajah apa yang tersisa. Ketika Joan of Arc dan wanita lainnya memiliki kekuatan untuk datang ke penglai, dia takut mereka akan menertawakannya. Segera, Feng Hao memiliki keinginan untuk mengulitinya hidup-hidup. Jika pria ini perempuan, dia pasti akan membiarkannya mencobanya dan mengalaminya sendiri. Setelah beberapa saat, melihat senyuman iblis di sudut mulut Letian, dia mengerti maksud Letian. Orang ini sengaja memprovokasi dia. Ia takut jika tidak membuktikannya, berita masalahnya di aspek itu akan menyebar ribuan mil jauhnya. Bahkan mungkin seluruh dunia penglai akan mengetahuinya. Wanita cantik dan anggun adalah dambaan seorang pria. Setelah Feng Hao meletakkan cangkir batu giyok di tangannya di atas meja, dia menatap Letian dan perlahan berkata, saya hanya merasa bahwa semua orang di sini adalah talenta luar biasa dari berbagai daerah, dan peluang saya hanya kecil. Dia menurunkan statusnya dan juga menunjukkan bahwa dia tidak berniat bertarung dengan mereka demi kecantikan, membunuh dua burung dengan satu batu. Itu bukan masalah. Di masa depan, saudara Hao, kamu adalah saudaraku. Siapapun yang berani menyentuhmu akan menyentuhku. Kamu dapat dengan berani mengejarnya. Letian berkata sembarangan dan terus menghasut Bu Fang. Dia terlihat sangat bersemangat. Saat kata-kata ini keluar, wajah banyak orang langsung menjadi gelap. Cara Letian dalam melakukan sesuatu terlalu tidak terduga. Dia tidak mengikuti aturan sama sekali. Ketika dia harus mengatakan sesuatu, dia akan mengatakannya. Ketika dia harus bertindak, dia akan bertindak. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada siapapun, dia juga tidak takut pada siapapun. Lebih penting lagi, kekuatan di belakangnya tampak gila bersamanya, berani menyinggung siapapun. Jika Letian benar-benar memperlakukan Feng Hao sebagai saudaranya, siapa yang berani menyentuh Feng Hao di masa depan? 1529. Paviliun Angin Musim Semi memupuk keindahan tiada taraf satu demi satu untuk memuaskan hasrat sebagian orang. Baru pada saat itulah ia mampu berkembang dan berkembang. Paviliun Angin Musim Semi adalah salah satunya. Namun, dia memang secantik perih. Keindahan luar biasa seperti itu jarang terlihat dalam sejarah Spring Wind Paviliun. Para wanita di Paviliun Angin Musim Semi juga berbeda dari wanita di rumah bordil biasa. Paviliun Angin Musim Semi membentuk mereka menjadi seperti perih. Masing-masing memiliki kepribadian dan temperamennya masing-masing. Itulah sebabnya anak muda kebanggaan surga ini tertarik padanya. Tentu saja, para kebanggaan surga ini tidak suka pergi ke rumah bordil biasa itu. Itu hanya akan menurunkan status mereka. Pada saat ini, kata-kata Letian tidak diragukan lagi menyebabkan Feng Hao sekali lagi menjadi pusat perhatian. Ada yang kaget, ada yang iri, dan tentu saja ada yang benci. Letian telah berada di wilayah timur selama lebih dari dua tahun. Meski dia tidak pernah dengan sengaja menjadikan musuh siapapun, tidak pernah ada orang yang bisa berteman dengannya. Karakter orang seperti ini aneh dan sulit dimengerti. Suatu detik, dia bisa mengobrol dengan Anda dengan antusias, namun detik berikutnya, dia bisa berubah pikiran. Misalnya, di rumah Lelang Xuanling, dia awalnya muncul sebagai pengejar Huang Fu Hu Shuang, tetapi di detik berikutnya, dia merangkul bahu Feng Hao dan meninggalkan Huang Fu Hu Shuang. Siapa yang menyangka tindakan seperti itu? Tidak ada yang bisa menebaknya. Saat ini, dia telah mengucapkan kata-kata itu di depan umum. Bahkan jika dia mengatakannya secara tidak sengaja, jika ada yang berani menyentuh Feng Hao, kemungkinan besar kekuatan yang berdiri di belakang Letian akan turun tangan untuk membantu Feng Hao. Itu dia. Di kejauhan, Overlord Skysane juga menoleh karena keributan itu. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap lekat-lekat ke arah Feng Hao. Matanya berkedip dan akhirnya menjadi serius. Dia mengenali Feng Hao, meski auranya tersembunyi, dia masih bisa merasakannya. Rumah abadi. Jejak gairah muncul di kedalaman matanya. Itu adalah benda ilahi alami yang berisi warisan makhluk tertinggi. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menciptakan zaman kemasannya sendiri dan memandang rendah dunia. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Feng Hao agak terguncang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa merasakan sedikit keseriusan dalam kata-kata Letian yang tampak biasa saja. Kakak beradik. Ekspresi Feng Hao agak hati-hati, dan dia tidak menjawab. Dia tidak tahu kepribadian Letian, dan dia tidak tahu apa yang direncanakan Letian. Namun, dari bisikan di sekitarnya, dia tahu bahwa Letian tidak pernah memperlakukan siapapun sebagai saudara sejak debutnya. Kalau begitu, kenapa dia menjadi saudara dengannya? Mungkinkah hatinya bergetar saat dia menebak sesuatu? Energi hukuman surgawi di tubuhnya sebenarnya adalah keinginan destruktif dunia. Meskipun orang biasa tidak akan bisa melihatnya, Letian, yang bahkan bisa melihat benda-benda di cincinnya, mungkin sudah menemukan beberapa petunjuk. Jika itu masalahnya, maka aku akan menerimanya. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman yang dalam saat dia mengangkat gelasnya ke arah Letian. Tidak peduli apa, tidak ada salahnya berteman dengan Letian saat ini, dan di masa depan, Letian mungkin tidak perlu meminta bantuannya. Bagaimanapun, di belakang Letian, ada kekuatan tertinggi di dunia penglai. Secara logika, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. He he, bagus, aku ingin melihat kakak Hao mendapatkan kecantikannya. Letian sangat bersemangat, seolah dia telah melihat sesuatu yang menarik. Orang yang aneh. Kata-kata ini tercurah di hati setiap orang. Untuk kecantikan seperti Spring, yang secantik peribulan, dia tiba-tiba tidak berpikir untuk mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menghasut orang lain, yang membuat semua orang terdiam. Jika dia tidak datang untuk musim semi, lalu mengapa dia datang ke Spring Wind Pavilion? Benar-benar membingungkan. Pelayanmu yang rendah hati, Spring, aku akan memainkan sebuah lagu untuk kalian semua. Aku akan menyanyikan acapella. Mata jernih Spring menyapu mereka, dan suara surgawinya keluar dari mulutnya. Jelas dan elegan, membuat semua orang merasa segar seperti angin musim semi. Dia seperti namanya, dan suaranya juga seperti namanya. Sangat tidak mungkin menemukan kekurangan apapun. Dia memang layak menyandang gelar wanita tercantuk di Spring Wind Pavilion. Di bawah bulan keperakan, pakaian putih musim semi berkibar tertiup angin. Dia duduk di taman di bawah sinar bulan, dan dengan lambayan tangannya, sitar giyok muncul di depannya. Dia dengan lembut memetik senar sitar, dan suara surgawi dari sembilan surga terdengar, membuat orang sulit mengendalikan diri. Bahkan orang-orang di luar Spring Wind Pavilion memiliki wajah penuh pesona, tidak mampu melepaskan diri. Tentu saja, itu adalah keterampilan yang bagus. Feng Hao juga menyipitkan matanya, merasakan dunia dalam suara sitar. Dia hanya bisa menghela nafas. Meski ia tidak paham musik, namun suara seperti ini bisa membuat orang yang berpikiran teguh seperti dirinya tenggelam di dalamnya. Itu cukup menunjukkan bahwa skill sitar ini memang luar biasa. Saat ini, kupu-kupu bunga yang semula berada di antara bunga dan rerumputan eksotik, tampak tertarik dengan suara sitar. Mereka terbang dan menari mengelilingi musim semi. Pemandangan seperti itu sungguh luar biasa, mengejutkan, dan bahkan lebih mempesona. Setelah beberapa saat, Spring membuka mulutnya dan bernyanyi. Suara indah itu melayang jauh. Jelas sekali, dia masih duduk di sana dan memainkan sitar, tetapi samar-samar semua orang dapat melihat bahwa dia sedang menari dengan kupu-kupu, mengikuti ritme. Meskipun ini hanya ilusi, bahkan Feng Hao dapat melihat peri berpakaian putih bernyanyi dan menari di surga seperti musim semi sepanjang tahun. Pemandangan itu sangat menakjubkan. Feng Hao kaget. Sebuah lagu sebenarnya dengan sempurna mengekspresikan pemandangan musim semi, dan dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Selain itu, di otaknya, dari sembilan lubang inti dao, suara yang sama dipancarkan secara samar-samar, mengungkapkan pemandangan musim semi, kelahiran semua makhluk hidup, penuh vitalitas. Di taman, ada kelopak bunga berbagai warna yang berguguran perlahan, berkilau seperti hujan. Suara sitar, nyanyian, dan tarian, semuanya menjadi pemandangan yang sempurna. Bisa diasumsikan setelah malam ini, reputasi spring akan semakin besar. Di saat yang sama, tidak ada satupun talenta muda yang hadir yang bisa melupakan adegan ini. Setelah sekian lama, sitar, nyanyian, dan tarian terhenti. Saat ini, dunia tampak sunyi. Tidak ada sedikitpun suara, dan napas semua orang sepertinya terhenti. Setelah sekian lama, banyak orang yang terbangun seolah-olah sedang bermimpi. Mereka tiba-tiba tercengang. Setelah beberapa saat, di dalam Spring Wind Pavilion, dan bahkan di jalan di luar, terdengar sorak-sorai yang tidak berhenti untuk waktu yang lama. Semua orang kagum. Keindahan nomor satu di Spring Wind Pavilion sungguh sempurna. Bahkan di dunia saat ini, dia pasti bisa menduduki peringkat tiga besar. Sayangnya, kecantikan yang begitu sempurna dan tanpa celah datang dari rumah bordil, sehingga membuat banyak orang menghela nafas. 1530 Lagu sitar yang sempurna telah mengejutkan semua orang. Itu membuat mata para jenius di lantai dua bersinar lebih terang, dan mereka bertekad untuk mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkan keindahan seperti itu dan mendengarkan musik surgawi ini setiap hari, itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa, dan bahkan akan membantu mereka memahami dao. Dalam lagu sitar ini, semua orang bisa merasakan pemandangan surga, seolah-olah dunia nyata, dan memabukkan. Lady Spring, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Kamu salah satu yang terbaik di dunia. Seorang elit muda tampan yang dikelilingi oleh cahaya ilahi berdiri. Matanya seperti bintang, dan dia berbicara dengan suara yang jelas. Dia ingin memenangkan hati si cantik ini. Hahaha, haha, haha. Dia adalah orang suci dari Tanah Suci Raja Absolut. Dia sebenarnya datang dari wilayah selatan. Aku ingin tahu apakah dia ada di sini untuk bersaing dengan orang yang memasuki Tanah Dewata, atau demi keindahan nomor satu di Pavilion Angin Musim Semi. Di luar Spring Wind Pavilion, seseorang berseru, mengungkapkan identitas sebenarnya dari pemuda ini. Dia adalah orang suci dari Tanah Suci Raja Absolut dari wilayah barat. Dari segi status, dia setara dengan Overlord Skysane. Selain itu, dalam hal budidaya dan peluang, dia tidak kalah dengan Overlord Skysane. Dia adalah seorang jenius sejati, calon penguasa penglai. Namun, hanya ada satu orang, Spring. Meskipun ada banyak keindahan di Spring Wind Pavilion, tidak ada satupun yang bisa menandingi Spring. Lady Spring seperti namanya, sitarnya seperti namanya, dan lagunya seperti namanya. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu dari tiga keindahan penglai. Di sisi lain, ada juga seorang pemuda dengan aura yang membumbung tinggi, yang sedikit mirip dengan Dewa Ilahi. Dia berdiri dan sepertinya ingin bersaing dengan orang suci dari Tanah Suci Raja Absolut. Namun, orang suci dari Tanah Suci Raja Absolut bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan mengabaikannya begitu saja. Namun, dia tidak menekan atau mengintimidasinya. Jelas sekali, pemuda dengan citra Dewa Ilahi Kuno itu tidak kalah dengannya dalam hal status. Itu adalah keturunan dari Primordial Supreme. Putra dari klan Siahu, Siahu Tianyu. Dia benar-benar bergegas dari wilayah tengah. Dia benar-benar berusaha keras. Kemunculannya sekali lagi menimbulkan gelombang seru, menyebabkan banyak orang yang awalnya sedikit gelisah, menekan jejak pikiran di dalam hati mereka. Mereka sangat jelas bahwa Musim Semi, keindahan nomor satu di Pavilion Angin Musim Semi, pasti akan memilih penerus kekuatan besar. Ini bukan giliran mereka. Belum lagi yang lainnya, Pavilion Angin Musim Semi tidak mampu menyinggung pasukan terkemuka manapun. Selain itu, bahkan jika orang biasa disukai oleh mereka, mereka akan dibunuh secara diam-diam segera setelah mereka meninggalkan Spring Wind Pavilion. Meskipun orang-orang jenius ini seperti anak Tuhan dan terkenal sebagai penyelamat masyarakat, mereka akan melakukan segala cara jika menyangkut martabat mereka. Setelah itu, tiga orang lagi mengutarakan pendapatnya. Semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa, dan berasal dari organisasi terkemuka. Selain itu, identitas mereka sangat istimewa. Mereka adalah penerus nominal, dan meskipun mereka masih muda, mereka telah mencapai alam sage agung. Semua orang di dunia mengagumi mereka. Dia hanyalah seorang wanita dari rumah bordil, namun dia mampu membuat para jenius ini bertarung satu sama lain. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghela nafas dengan emosi. Meskipun keindahan ini bukanlah harta karun ilahi, itu lebih baik daripada harta karun ilahi. Semua jenius ini memiliki status tinggi, dan jarang terlihat mereka. Meskipun mereka telah muncul di wilayah timur selama dua tahun, hanya ada sedikit informasi tentang mereka. Misalnya, Siahu Tianyu dari keluarga Siahu, yang baru saja berbicara, jika dia tidak muncul di pavilion angin musim semi, banyak orang tidak akan tahu bahwa dia telah datang ke wilayah timur. Pavilion angin musim semi memang layak disebut pavilion angin musim semi. Mereka terlalu pandai menangkap hati orang. Semakin luar biasa dan anggun wanita-wanita ini, semakin sulit bagi orang untuk meninggalkan mereka. Setelah mereka berlima mengutarakan pendapatnya, lantai dua dan di luar pavilion angin musim semi menjadi agak sepi. Pencegahan terhadap status mereka telah menghancurkan kerumunan. He he. Pada saat ini, Overlord Sky Saint Sun, yang sedang minum sendirian, berdiri. Wajahnya seperti mahkota batu giyok, dan dia sangat tampan. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Kelihatannya lembut, tapi ada sedikit arogansi di dalamnya. Matanya menghina saat dia memandang kerumunan dengan jijik. Nona Chun, Anda telah datang ke wilayah timur. Sebagai tuan rumah wilayah timur, saya belum bisa menghibur Anda dengan baik. Benar-benar memalukan. Saya ingin tahu apakah Nona Chun mau memberi saya kehormatan untuk berkumpul dengan saya. Kata tuan langit Saint Sun dengan sopan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi penonton berubah. Wajah kelima jenius itu berubah muram, dan ada kabut di mata mereka. Apa yang dia katakan masuk akal? Selain itu, dia dengan sengaja mengingatkan mereka bahwa ini adalah wilayah timur, dan mereka tidak boleh bersikap tidak masuk akal terhadapnya. Jika tidak, meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka, mereka masih dapat menggunakan beberapa trik curang untuk membuat mereka menderita. Mereka akan mudah kehilangan muka. Apalagi perkataannya memiliki arti lain. Haruskah mereka memberinya muka? Jika tidak, itu berarti mereka meremehkan tanah suci tuan langit. Namun, jika mereka mengikutinya, itu seperti melempar roti daging ke arah anjing, dan mereka tidak akan bisa kembali. Bunga yang indah akan layu begitu saja. Jadi, bahkan Spring tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun dia masih memiliki senyuman seperti angin musim semi di wajahnya, tatapannya, sengaja atau tidak, mengarah ke tempat letian dan Fenghao berada. Spring Wind Pavilion adalah organisasi intelijen tersembunyi terbesar di dunia penglai. Dia memiliki pemahaman tentang identitas, latar belakang, dan bahkan kepribadian letian. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi banyak orang juga melihat ke arah letian. Memang benar, hanya dialah satu-satunya yang bisa berdebat dengan Tuan Langit Saint Sun. Bahkan jika ini adalah wilayah timur, orang-orang dari tanah suci Tuan Langit tidak akan berani menyentuhnya, atau bahkan jika mereka bisa. Mengapa kamu menatapku? Aku tidak cantik. Kecantikan itu ada di sana. Letian balas menatap mereka satu persatu. Dia dengan marah memarahi mereka dan menunjuk ke arah Jun. Dia tampaknya tidak takut pada apapun. Dia berani menyinggung semua orang tanpa keraguan. Tapi bocah nakal itu tadi, kamu bilang aku akan memberimu wajah. Seberapa besar wajahmu? Apakah kamu perlu aku memberimu wajah? Dia melirik putra suci Tuan Langit dari sudut matanya. Kata-katanya seperti pisau yang terbang menuju hati rapuh putra suci Tuan Langit. Wajah putra suci Tuan Langit yang awalnya berseri-seri segera berubah pucat dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Sialan, dia tidak memberinya wajah sama sekali. Meskipun itu hanya beberapa kata, itu tidak kurang dari sebuah tamparan di wajah putra suci Tuan Langit, menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Banyak orang berteriak dalam hati. Meski mereka tidak menangis, mereka semua sangat bahagia. Mereka yang memiliki pengendalian diri yang lemah merasa sangat tidak nyaman dan wajahnya menjadi merah. Mata Tuan Langit putra suci berkedip-kedip dengan cahaya dingin seperti pedang. Dia memandang Letian dengan niat membunuh yang kuat. Jika dia tidak mengatakan apa-apa dan keluar dari Spring Wind Pavilion, dia akan kehilangan muka. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat Ria Tampan sebelumnya? Letian balas menatapnya. Kata-katanya masih kasar, seolah-olah dia akan memulai perkelahian jika ada perbedaan pendapat. percaya harus memulai percosia, seolah-olah dia akan memulai percaya. Terima kasih. Terima kasih.